Intro Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel penonton series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merakum Dengua Xingji Season 6 Versi Manhua 425 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman Jangan juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Baishi yang tiba-tiba Diserang oleh tembakan panah Penderitaan yang sangat deras Terlihat tubuh Baishi pun terbelah Baishi yang terkena serangan yang dasyat itu pun Sangat terkejut dan bertanya-tanya Apa itu yang menyerangnya Bisutong dan Bailang pun sangat kaget Dan ia panik dengan keadaan Baishi Baishi pun mencoba untuk bangun Tapi luka yang terlalu parah Dan kakinya hancur Membuat ia tak mampu melakukan hal itu Dan dari atas Terlihat sang dewa kuno jahat Yang bernama Yuan Zi Tianzun guys Akhirnya tiba Selalu ada rintangan yang membuat Tak berjalan mulus Ucap Yuan Zi Dia juga mengaku Sangat khawatir jika kehilangan dia Dia sang api abadi kitab suci Shouyu Tapi dia merasa lega Karena Shouyu pun juga sudah menunggunya Di tempat ini katanya Ia mengatakan kalau sekarang Ia akan memetik buah yang manis Dan kedatangan dewa jahat itu Membuat semuanya terkejut dan khawatir Karena musuh yang sebenarnya Kini telah datang di hadapan mereka Hehehe Tampaknya kalian saat ini Masih bersusah payah Melindungi Shouyu Karena dia saat ini Masih bekerja keras Agar api abadi tersebut Bisa membesar ya Ujar dewa kuno itu Yuan Zi disitu sudah tak sabar Karena ia merasa sebentar lagi Keinginannya akan terwujud Dan dia akan segera Menembus batas Dan memiliki kekuatan Yang tiada tara Yang tak ada seorang pun Yang mampu menandinginya Dan dia akan menjadi Dewa sejati yang sempurna Terlihat wajahnya pun tersenyum licik Dan ia merasa sangat senang Karena dirinya baru saja Menghadiahkan sesuatu Kepada seekor laba-laba kecil Ia pun melangkakan kakinya Dan tertawa dengan terbahak-bahak Dan ia mengatakan Kalau semuanya akan mendapatkan Hadiah yang istimewa dari Yuan Zi Dengan angkuhnya Ia menunjuk satu persatu Orang disitu Mulai dari Biksu Tong Dan yang lainnya Dan ia akan memberikan Hadiah yang setimpal kepada mereka Lalu ia pun menjulurkan tangannya Dan dengan tatapan sadis Ia langsung menggegamkan tangannya Dan berkata Mati kalian Dan belar Seketika keluar panah laser andalan Dari dewa kuno ini Dari atas yang mengujam ke bawah Mengujani mereka semua Yang ada disitu guys Mereka pun langsung kalang kabut Berusaha untuk menghindari serangan Yang sangat mematikan itu Mereka sekuat tenaga menghindar Agar tak terkena panah itu Karena jika terkena panah itu Maka panah itu akan meledak Dan membuat cedera yang sangat parah Pada tubuh mereka Tembakan-tembakan panah itu pun Menimbulkan asap yang begitu tebal Dan setelah dewa kuno Menghentikan serangan itu Ia pun merasa ada yang aneh Karena ia masih merasakan Nafas dari mereka Bertanda kalau mereka semua Masih hidup Ia kesal karena panah-panahnya Tak ada yang mengenai mereka Lalu jiwa gelap yang lain Dari tubuh Yuan Zi berkata Kalau ia akan sangat marah Jika Yuan Zi menghabiskan banyak waktu lagi Dan tiba-tiba Terlihat bayi lang yang melompat Dan akan menyerang Yuan Zi Bayi lang yang masih dendam Dengan dewa jahat itu Berteriak Yuan Zi Ayo lanjutkan pertarungan Denganku seperti di laut Dahe waktu itu Akanku bunuh kau Teriak bayi lang Yang bersiap menyerang Dengan cakarnya Dan Ma'wet Doak Dengan santainya Yuan Zi memukul bayi lang Hanya dengan satu tangannya Dengan keras guys Bercaanda kau Ucap Yuan Zi Terlihat bayi lang pun Langsung terlempar Dengan kerasnya Sedangkan Yuan Zi berkata Kepada bayi lang Bahwa dirinya Tidak pernah menganggap Pernah bertempur Dengan bayi lang Karena menurutnya Orang yang dibukuli Secara sepihak Itu bukan pertempuran namanya Dan tiba-tiba Terlihat naga hitam Yang melesat Ke arah Yuan Zi Siapa lagi Kalau bukan Auswe Ia pun mengangkat pedang Naganya Dan akan bersiap Menebas dewa jahat itu Dewa jahat Perkenalkan aku adalah Naga raja yang baru Auswe Ia Akan tetapi baru saja Auswe mengangkat pedangnya Dewa kuno dengan cepat Langsung memukul Auswe dengan sikutnya Madoak Hah Raja naga Ucap Yuan Zi Lalu ia pun menambahkan Serangannya lagi Dengan pukulan Telapak tangan kanannya Yang mengenai Dengan telak dada Auswe Yang membuat Auswe muntah darah Dan Blar Pukulan dasyat itu Mengempaskan Auswe Ke tanah Dengan sangat keras Dan kini Giliran wucing yang datang Dengan wujud Kesatria pasirnya Kesatria raksasa itu Langsung menebaskan pedangnya Ke arah Yuan Zi Ya Grep Tak disangka Pedang yang besar itu Dapat ditahan dengan mudah Oleh Yuan Zi Hanya dengan tangan kirinya saja Dan ia pun mulai Menggerakkan tangan kanannya Dan Blar Tembakan laser Dari tangan kanan Yuan Zi Membuat tubuh Kesatria pasir Menjadi berantakan Yuan Zi pun merasa Kagum dengan tubuh Raksasa itu Ia mengakui Kalau kekuatan Siluman pasir itu Memang keren Tapi tidak peduli Seberapa kuat Tubuh wucing Di depan dewa itu Yuan Zi pun Langsung mengangkat kakinya Dan akan menghancurkan Tubuh siluman pasir itu Dan Duar Injakan kaki yang keras itu Membuat tubuh pasir wucing Berterbangan kemana-mana Dan membuat Topeng wucing pun muncul Seketika dengan keadaan retak Dan tampaknya Wucing terluka parah guys Hingga akhirnya Topeng dan butiran Pasir wucing pun Lenyap begitu saja Yuan Zi pun kemudian Dikejutkan oleh Api abadi Yang saat ini Semakin membesar Akan tetapi Ia juga merasakan Tekanan yang besar Yang menekan Kekuatan kegelapannya Ia pun kemudian Memperhatikan api itu Dan disana Terdapat Biksu Tong Yang melayang di udara Dengan menggendong Seseorang di depan Kobaran api abadi Dan tampaknya Saat ini Biksu Tong Membaca mantra Dan seketika Yuan Zi langsung Merasakan kekuatan Mantra itu Tidak biasa Dan ternyata Biksu Tong Sedang menggendong Baishi Dan saat ini Ia membaca mantra Penyucian arwah kegelapan Yang sering Dia gunakan Untuk membersihkan Jiwa-jiwa kegelapan Yuan Zi pun Merasakan tekanan Yang sangat kuat Dari mantra-mantra Yang dibaca oleh Biksu Tong Tapi itu tak membuatnya Takut sedikit pun Ia menjadi penasarin Apakah mantra itu Mampu menyegil Jiwa gelapnya Ini sungguh sangat menarik Ucapnya Seketika ia pun Langsung mengerang Dan merubah tubuhnya Menjadi wujud aslinya Yang berambut Seperti Sailor Moon Ia pun langsung Aku akan mencobanya Teriak Yuan Zi Dan ia langsung Memukulkan tinjunya Untuk menerobos Segel mantra Dari Biksu Tong itu Dengan kekuatannya Yang sangat besar Perlahan Yuan Zi pun Bisa menekan Perisai mantra Dari Biksu Tong Ia pun memuji Kekuatan Biksu Tong Dan menurutnya Ini adalah Kekuatan yang luar biasa Untuk manusia Biasa seperti Biksu Tong Tekanan yang kuat Dari Dewa Kunok Ini membuat Biksu Tong Kualahan menahannya Seketika terlihat Hidung dan mulutnya Mengeluarkan darah Darah itu Menemen atas ke Baisi Sehingga membuat Baisi pun terbangun Baisi pun seketika Merasakan Kalau detak jantung Biksu Tong Sangat cepat Dan itu sangat berbahaya Biksu Tong pun mengatakan Kalau itu tak masalah Karena pertempuran Baru saja dimulai Melihat hal itu Pat Kek yang dari tadi Berkeruntelan dengan Baisi Sangat geram Melihat gurunya Dalam bahaya Ia kesal Karena Yuan Zi Tampaknya tidak bercanda Ia pun kemudian Bangkit dan melepaskan Pelukannya Dari Sulman Ular Baisi Sang Ratu Ular pun Kemudian bertanya Kenapa tadi Pat Kek si babi bau itu Melindunginya Dan Pat Kek pun menjawab Kalau ia memang bukan Babi tua Berengsek Dan lagian Ia juga merasa diuntungkan Dengan keadaan ini Katanya Hei Ratu Ular Kita impas ya Ucap Pat Kek Seketika Pat Kek pun Langsung melesat Untuk membantu gurunya Dan meninggalkan Baisi Baisi yang masih bertanya-tanya Apa yang dikatakan Pat Kek Kalau dia diuntungkan itu Ia pun sekarang Merasa ada yang aneh Dengan perutnya Ia pun lalu terus Memegangi perutnya Sambil memandangi Kepergian Pat Kek Dan ia kemudian Berkata dalam hati Ya ampun Apakah babi tua itu Telah melakukan itu Mungkinkah dia telah Menganuku Waduh Maksudnya apa ya Kau jadi bingung ya Hahaha Dan terlihat Siobe pun kini Mengecek dan memperhatikan Keadaan saudaranya Duyung Perak Apakah ia terluka parah Dengan panah-panah Penderitaan yang dilancarkan Dewa Kuno tadi Apa yang kau lakukan Kenapa kau berdiri denganku Ucap Duyung Perak Kepada Siobe Ia pun terlihat kesal Dengan Siobe Dan ia menyuruh Agar Siobe segera pulang saja Ke istana bawah laut Lalu ia bertanya lagi Apakah Siobe akan ikut Melawan Yuan Zi Lalu Siobe pun menjawab Kalau seorang Duyung Adalah penjaga pantai lain Maka ia tak bisa Berdiam diri Melihat Yuan Zi Melakukan apapun Di tempat ini Dan ia bertekad Akan maju Dan berjuang Bersama Biksu Tong Duyung Perak pun Langsung mengingatkan Kalau kekuatan Yuan Zi Bukanlah kekuatan Yang bisa dihadapi oleh mereka Tapi Siobe pun Tak gentar sama sekali Dan ia akan ikut Berjuang Bersama Biksu Tong Sedangkan Pat Kei pun Saat ini berlari Dengan cepat Menghampiri Yuan Zi Babi tua ada disini Teriaknya sambil melompat Dan Numbut Pat Kei langsung Menggigit tangan Yuan Zi Yang akan mengenai Biksu Tong Dan ia juga mendekat Tubuh dewa itu Lalu mereka melompat Dan berguling-guling Menjauh dari Biksu Tong Dan setelah itu Terlihat Yuan Zi Terdiam sejenak Melihat tangannya Digigit oleh babi tua itu Ia pun langsung Mengempaskan tangannya Dan membantikan Pat Kei Ke tanah Dan Yuan Zi pun Langsung bersiap Untuk menghabisi Pat Kei Dengan tangan satunya lagi Dan tiba-tiba Maghreb Bailang pun datang Dan menahan tangan Dewa Kuno itu Agar tak menghabisi Kakak seperguruannya Yuan Zi pun langsung Melirik Bailang Kamu lagi Kamu membuat kebosan Ujar dewa kuno Bailang pun berkata Kalau sekarang Yuan Zi takkan mudah Untuk mengalahkannya Dan ia takkan mundur Dan Dua Pat Kei pun bangkit Dan langsung menendang Yuan Zi Dengan kedua kakinya Hingga terlempar Akan tetapi Dewa kuno masih bisa Menahan tubuhnya Agar tak terjatuh Oleh tendangan itu Pat Kei dan Bailang pun Kemudian bersiap Dan memasang kuda-kuda Dan bersama-sama Untuk mengeroyok Yuan Zi Ayo kita berjuang Bersama-sama Ucap Pat Kei Siap Kak Pat Kei Mantra dari guru Masih ada Dan membuat Yuan Zi Agak melemah Kata Bailang Dan tiba-tiba Terlihat muncul Pusaran pasir Hingga akhirnya Wucing pun muncul lagi Setelah tadi Sempat lenyap guys Dan saat ini Akan bergabung Bersama rekannya Untuk bertarung bersama Melawan dewa jahat itu Wucing pun berkata Mungkin mereka Tak bisa mengalahkannya Akan tetapi Setidaknya Mereka bisa menahannya Hingga api abadi Menjadi besar Dengan sempurna Dan jika itu terjadi Maka merekalah yang menang Hah Membosankan Seorang makhluk fana Ditambah oleh Beberapa siluman Apa mungkin Kalian bisa mengalahkanku Ujar sang dewa kuno itu Kini mereka bertiga pun Bersiap untuk menyerang Dimulai dari Pat Kei Ia yang akan menyerang Tiba-tiba Ia merasa Tak ingin menyerang lagi guys Seketika ia merasa Tak tega sama dewa kuno Katanya Anak sekali ya Wucing pun disitu Membalas Pat Kei Kalau sepertinya Yuan Zi memiliki kemampuan Untuk mengganggu emosi Seseorang Yang mengurangi Keinginannya Untuk bertarung Baylang pun kemudian Berteriak kepada Senior babi itu Agar Pat Kei Tak terpengaruh Dengan kemampuan Dewa kuno itu Sedangkan Siopi berkata Agar Pat Kei Tak memikirkan hal lain Dan fokus saja Pertarungan Dan kini mereka Berempat pun Akan menyerang Dewa kuno Kalian hanya Sampah yang tak berguna Teriak Yuan Zi marah Karena akan dikeroyok Ia pun langsung Mengeluarkan panah Penderitaan Andalannya Yang langsung Menghujani mereka Terlihat Baylang Pat Kei Wucing Dan Siopi Tak mampu Menghindari hujan panah Yang begitu deras itu Sedangkan Dewa kuno disitu Merasa Kalau kini Serangannya melemah Dan tak memberi Kerusakan yang besar Seperti sebelumnya Ia pun lalu Menolah kepada Biksu Tong Yang saat ini Masih melayang Dan terus membaca mantra Hingga akhirnya Ia pun mengerti Kalau penyebab Kekuatannya melemah Dikarenakan mantra-mantra Biksu Tong Yang terus menekan Kekuatan gelapnya Sedangkan Baishi Yang saat ini Masih berada Di pangkuan Biksu Tong Merasa Kalau ia Sebentar lagi Akan mati Di pangkuan Biksu Tong Maafkan aku Baishi Aku tak bisa Menyelamatkanmu Ucap Biksu Tong Sehingga membuat Ia pun merasa sedih Baishi yang sekarat itu pun Tiba-tiba bertanya Kepada sang guru Apakah saat ini Ia boleh untuk bergabung Dengan rombongan Dalam perjalanan Bersama-sama itu Akan tetapi Biksu Tong menjawab Kalau perjalanan ini Sudah berakhir Dan tak ada gunanya Apabila Baishi Sekarang bergabung Tapi Baishi pun mengatakan Kalau itu tak masalah Apakah itu berguna Atau tidak Karena saat ini Ia tak ingin sendiri Karena ia takut kesepian Bukannya memang laba-laba itu Suka menyendiri Tanya Biksu Tong Baishi pun mengaku Kalau sebenarnya Ia tak ingin sendirian Selama ini Ia juga berusaha Untuk mencari teman Tapi teman-temannya Selalu saja Melarikan diri Ketika mereka tahu Wujud asli Baishi Biksu Tong Biksu Tong kemudian mengatakan Kalau memang Wujud asli Baishi Sangat menakutkan Untuk orang yang Tak pernah melihatnya Tapi Baishi Disitu kemudian tertawa Karena saat ini Ia akan mati Dengan keadaan Sudah mempunyai teman Dan terlihat Tubuh Baishi pun Semakin lemas Dan tak berdaya Biksu Tong pun Merasa sedih melihatnya Mudah-mudahan Buddha selalu Memberkatimu Ucap Biksu Tong Sedangkan Yuan Zitianzun Pun saat ini Sedang melesat Ke arah Biksu Tong Tarzan Zhang Apa kau menyesal Dengan nyawa yang hilang Ucap Yuan Zitianzun Dan seketika Ia pun melompat Dan akan memukul Biksu Tong dengan keras Aku bisa merasakan Kesedianmu Manusia selalu Tak terpisahkan Dari penderitaan Apa bagusnya Hidup seperti itu Hanya dengan memujaku Kau bisa terhindar Dari siksaan ini Ucap Yuan Zitianzun Biksu Tong pun Dengan tenang mengatakan Kalau Yuan Zitianzun Sudah hidup terlalu lama Membuat ia mati rasa Dan tak bisa merasakan Sesuatu yang ada di sekitar Sehingga Ia pun tak merasakan Kebahagiaan Ataupun kesedihan Tak terima dengan perkataan itu Dewa kuno pun langsung Ingin segera Mengajar Biksu Tong Dan Grep Tiba-tiba Bailang datang lagi Dan langsung Merangkul dengan sikutnya Dari belakang Ia memperingatkan Kepada Yuan Zitianzun Agar jangan berpikiran Untuk membuat dirinya mundur Aku tak akan membiarkanmu Menyerang guruku Yuan Zitianzun Teriak Bailang Dan Bailang langsung mengeluarkan Jiwa naga apinya Dan melemparkan dewa itu Bersamanya menjauh dari Biksu Tong Biksu Tong disitu berterima kasih kepada Bailang Karena Bailang Ia dapat meneruskan membaca mantra Untuk melemahkan Yuan Zitianzun Terus menerus Biksu Tong yang saat ini Membaca mantra Memang tak bisa bergerak Dan hanya mengandalkan pertahanan Dari murid-muridnya Dan kebangkitan api abadi itu Tergantung pada mereka semuanya Biksu Tong yang benci dengan sebuah pengorbanan Kini ia hanya bisa menjalani pengorbanan itu Karena ia tak mau mengecewakan Orang-orang yang sudah mati untuk dirinya Terlihat Bailang pun kini dihajar Habis-habisan oleh dewa kuno Dan tiba-tiba Terang Datanglah Patkai yang menahan Pukulan dewa kuno dengan garpunya Dan Dewa kuno yang geram Karena pukulannya ditahan Itu pun langsung memukul Patkai dengan keras Hingga terlempar guys Dan kini giliran wucing Terlihat ia datang dari atas Dan langsung menyabutkan pedangnya Untuk menebas dewa kuno Dan Srak-srak-srak Tebasan-tebasan itu pun berhasil Mengenai tubuh dewa kuno Tapi itu tak membuatnya terluka sedikit pun Ia hanya tergeser mundur Dengan serangan-serangan wucing itu Tapi hal itu cukup membuatnya geram Dan langsung mengarahkan telapak tangannya Kepada wucing Akanku ubah kau menjadi debu Dan akanku sebarkan Ya doar Seketika tubuh wucing pun langsung Bertebaran dan tak beraturan kemana-mana Sedangkan Auswe kini tampak berlari dan kabur dari pertempuran Ia merasa kalau sang dewa kuno terlalu kuat Dan ia tak mampu melawannya Ia masih merasa kesakitan setelah mendapat pukulan terakhir Yang membuatnya muntah darah Saat ini ia merasakan kalau organ-organ dalam tubuhnya Kini retak Dan jika diterus-teruskan Maka itu akan membuatnya terbunuh Sehingga ia memilih untuk bersembunyi saja guys Tapi kemudian ia pun teringat kalau ia adalah bukan naga biasa Karena ia adalah keturunan dari naga kuno Yang mempunyai tubuh emas yang luar biasa Auswe lalu mengangkat tangannya ke langit Dan ia meminta bantuan kepada ibunya guys Seketika Munasuo pun menyadari hal itu Akan tetapi Mama cantik itu pun tak mempedulikannya Ia malah menunggui telur burung kiaroro yang menetas Dan lahirlah seekor burung kiaroro lucu Yang langsung mendekat kepada Munasuo Menyadari kalau ibunya tak merespon Sama sekali permintaan dari Auswe Auswe berkata kalau ibunya memang sangat dingin dan kejam Ia pun kini tak hilang akal Ia kemudian berteriak dan memanggil-manggil Sang kakek naga kuno untuk membantunya Tapi ternyata Sang kakek saat ini sedang tidur pulas sampai ngorok guys Sehingga ia tak mendengar teriakan dari Auswe Terlihat Auswe pun tertegun Karena ibu dan kakeknya tak mempedulikannya sama sekali Ia lalu menganggap kalau dunia ini sangat kejam Auswe pun kemudian mencoba untuk mengintip teman-temannya Yang saat ini bertarung sengit dengan dewa kuno Hingga kemudian ia menyadari Kalau ia harus mengandalkan diri sendiri Dan tak bergantung kepada orang lain Ia pun mengumpulkan tekadnya Dan ia akan tetap maju dan bertarung Untuk mengalahkan sang dewa kuno itu Dan seketika semangat tempurnya pun bangkit kembali Auswe juga merasa Masih ada pedang naga legendaris yang menemaninya Ia pun langsung melompat dan mengangkat pedang naganya Iya Rasakan kekuatan pedang sang raja naga Dan doak Auswe yang akan menebas Yuan Zi Malah dia terkena pukul duluan oleh dewa kuno itu guys Melihat hal itu Biksu Tong pun langsung berteriak kepada Auswe Dan menyuruh agar Auswe fokus Dan tidak memikirkan hal-hal lain selama pertarungan Pukulan itu langsung membuat Auswe terlimpar cukup jauh Auswe yang teringat perintah gurunya Kini langsung fokus dan ia pun bangkit Seketika ia pun merilis kekuatan petirnya Yang digabung dengan kekuatan pedang raja naganya Pedang itu lalu dihunuskan kepada Yuan Zi Seketika muncul kekuatan petir kemerahan dasyat Yang muncul dari pedang raja naga Dan langsung menembak dewa kuno dengan kerasnya guys Yuan Zi yang terkena kekuatan itu pun merasakan panas yang luar biasa Dan tubuhnya tak bisa bergerak Ia pun terus mencoba untuk melepaskan diri Dan kini terlihat Shope yang akan bertindak Ternyata ia akan merilis kekuatan dari batu safir putri duyung miliknya Batu safir keluarkan kekuatanmu Seketika batu itu menyala dengan terang Dan berwarna biru yang langsung melesat mengarah ke langit Membuat langit pun langsung berubah menjadi gelap Dan turunlah hujan guys Air itu pun langsung digunakan Shope untuk mengurung dewa kuno Sehingga ia tak bisa bergerak dan tersekel di dalam lingkaran bola itu Shope pun langsung menyuruh wucing untuk menyerang Karena segelnya tak akan bisa bertahan lama Seketika wucing pun langsung berubah menjadi kesatria pasir Ia lalu menusukkan pedangnya ke tanah Dan tiba-tiba batu-batu pun muncul dari tanah dan melayang di udara Dan bleng-bleng-bleng Batu-batu itu pun langsung melesat dan mengurung tubuh Yuan Zi Tianzun Dan membuat dewa kuno itu pun sudah tak kelihatan Tertutup oleh tiga kekuatan yaitu petir, air, dan batu Dan kini giliran Patke Ia pun mengubah tongkat garbunya menjadi cambuk besi yang panjang Ia lalu melemparkan cambuk itu Dan langsung mengikat bola batu yang di dalamnya ada Tianzun dengan sangat kencang Dan saat ini empat lapis kekuatan dari Ausue, Shope, Wucing, dan Patke bertumpuk menjadi satu untuk mengurung dewa kuno itu Bailang pun langsung membantu Patke untuk menahan rantainya dengan kuat Siluan Ular Putih yang melihat itu pun sangat takjub dengan kerjasama dari mereka Yaitu perpaduan dari mantra Beksutong, petir Ausue, permata biru doyung Shope, kekuatan iblis pasir, rantai babi bau, dan juga kekuatan dari sang Serigala Telah bersatu menjadi kekuatan yang sangat hebat menurut Ratu Ular Putih Dan di dalam segel, terlihat Yuan Zi Tianzun yang kesakitan dan kesulitan untuk bergerak Ia pun tak menyangka kalau dirinya kini akan dikalahkan oleh manusia dan siluman-siluman rendahan Ia pun merasa sangat geram karena di saat puncak kemenangan, kini malah terjadi sesuatu Ia pun berteriak dengan sekencang-kencangnya karena tak terima akan hal ini Dan tiba-tiba, glrrr, datanglah sang jenderal surga utara, tepat di belakang nunas Shope guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh